Jika sebelumnya pemerintah desa harus melampirkan rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa dan anggaran pendapatan belanja desa sebagai persyaratan percepatan pencairan dana desa. Mulai tahun 2016, pemerintah pusat melakukan perubahan di mana pemerintah desa melalui kepala desa setempat hanya melampirkan rencana kerja pembangunan desa, anggaran pendapatan belanja desa dan rencana penggunaan dana. Hanya saja bila dalam rencana pembangunan jangka menengah desa ada perubahan, dalam proposal pencairan perlu juga melampirkan perubahannya. Informasi tersebut disampaikan oleh Bupati-Bupati Haryanto saat memberikan sambutan sosialisasi pensertifikatan tanah negara dan tanah perseorangan di Pendopo Kabupaten Pati pada hari Senin lalu. Ketidaksetujuan Bupati Haryanto memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa yang ingin menggunakan dana desa untuk pembangunan balai desa karena memang berdasarkan petunjuk teknisnya. Anggaran dana desa tidak bisa digunakan untuk keperluan tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kehatian-kehatian pemerintah Kabupaten Pati dalam mensikapi banyaknya usulan tersebut. Ditambahkan Bupati Haryanto dalam pencairan dana desa 2016 kali ini juga mengalami perubahan dari 3 kali menjadi 2 kali di mana tahap pertama 60% dan tahap kedua 40% dari total dana desa yang diterima masing-masing desa. Tim Liputan Cahaya TV 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 Tim Liputan Cahaya TV